Mestika Burung Hang Kemalajilip 16. Didalain hatinya, Kuilan marah kepada tiga orang yang lancang berani menegur seorang gadis yang tidak mereka kenal, akan tetapi karena ucapan si kumis panjang itu ramah, ia pun menggeleng kepala tanpa menjawab, lalu mengambil sepasang sumpit di tangan kanan, dan mengangkat mangkok nasi di tangan kiri, mulai akan makan tanpa memperdulikan mereka. Ah, agaknya Nona ini malu-malu, kata perwira kedua yang tubuhnya tinggi besar dan matanya melotot lebar. Kalau begitu, biarlah kami bertiga yang pindah ke mejamu, Nona. Hei pelayan, pindah-pindahkan hidangan kami ke meja ini pelayan, datang berlarian dan tiga orang perwira itu kini duduk di seputar meja Kuilan, ketiganya menyeringai dan mati merekpun memandang wajah Kuilan seperti hendak menelannya bulat-bulat. Kuilan mulai marah, akan tetapi ia masih menahan sabar. Ia menyambar buntalan pakaiannya, dan membawa mangkok nasi dan mangkok sayurannya, lalu ia berjalan menuju ke meja lain yang kosong, dekat dengan meja pemuda yang tadi mengacuhkannya, lalu duduk dan mulai makan nasi dan sayurannya, tanpa memperdulikan tiga orang perwira itu. Perwira ketiga, yang tinggi kurus dan mukanya kuning pucat seperti orang berpenyakitan, menjadi marah. Dengan langkah lebar dia menghampiri meja Kuilan. Hei, nona sombong. Buka matemu baik-baik. Kami adalah tiga orang perwira dari kerajaan baru. Berani engkau menolak undangan kami, bahkan tidak memperdulikan kami Kuilan bangkit berdiri, ia memang tidak pandai bicara, juga merasa segalanya. Dan untuk bertindak kasar, akan tetapi kemarahan membuat ia menekan sepasang sumpit dengan tangan kanannya sepasang sumpit itu amblas masuk ke dalam meja sampai tembus. Aku tidak sedih dipaksa oleh apapun katanya dan ia mengeluar sepotong uang perak dari buntalannya dan sekali banting, potongan perak pun amblas masuk ke dalam meja yang tebal itu. Kemudian, ia menyambar buntalannya dan pergi meninggalkan rumah makan itu tanpa berkata apapun. Tiga orang perwira itu menyaksikan demonstrasi tenaga sinkang gadis cantik itu. Akan tetapi, agaknya mereka masih merasa penasara apalagi merasa malu melihat betapa depan umum seorang gadis haun berani menolak undangan mereka. Itu bagi mereka merupakan penghinaan yang besar. Sebagai anggota pemberontak yang merasa menang, tentu saja mereka merasa berkuasa dan setiap orang rakyat harus tunduk dan taat kepada mereka. Mereka lalu melangkah keluar, menggapai belasan orang prajurit anak buah mereka yang menanti di luar rumah makan, kemudian mereka memimpin belasan orang prajurit itu untuk melakukan pengejaran pada gadis yang nampak berjalan keluar dari pintu kota Liuba. Kuilan memang merasa jengkel sekali dan peristiwa di rumah makan tadi membuat ia mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan saja dan kalau perlu bermala M di luar kota karena ia merasa tidakkah senang lagi tinggal di kota itu. Akan tetapi belu M lama dia keluar dari pintu gerbang kota itu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan belasan orang berkuda mengetungnya. Mereka itu berlomcatan turun dan ia melihat bahwa tiga orang perwira yang tadi, memimpin belasan orang prajurit, telah mengepungnya. Tiga orang perwira itu menghadang kuilan yang bertanya dengan lembut, kalian ini mau apa menghadang dan mengepungku? Hahaha, nona manis. Engkaulah bersikap kurang ajar dan menghina kami. Mudah saja bagi kami untuk menuduhmu pemberontak dan membunuhmu sekarang juga. Akan tetapi kalau engka suka minta maaf dan mau menemani bersenang-senang malah M ini, engkau akan kami maafkan, kata si kumis panjang. Kedua pipi yang putih halus menjadi merah sekali dan sepasang metu yang indah itu kini mencorong. Engkau biadap dan jahat katanya. Heh, heh, makin marah semakin manis kata si kumis melintang dan tiba-tiba saja kedua tangannya bergerak ke depan, ke arah dada kuilan. Gadis ini tidak mampu menahan kesabarannya lagi. Ia melangkah mundur dengan gerakan seringan burung dan begitu kakinya meluncur ke bawah, sepatunya telah menyambar dagu si kumis panjang dengan tenaga dasyat. Krek bagaikan disambar petir, si kumis melintang, terjengkang dan terbanting, roboh terlentang dengan metel, terbelalak dan mulut berdarah, tulang rahangnya patah. Dia hanya mampu merintih-rintih. Gadis pemberontak bentak dua orang rekannya. Tangkap pemberontak ini akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Kalian manusia takita umalu dan sesosok tubuh berkelebat, menerjang orang-orang di sekeliling kuilan dan empat orang telah roboh terpelanting. Si tinggi besar dan si muka kuning memandang dan mereka melihat seorang pemuda berdiri di depan mereka. Kuilan juga mengenal pemuda itu. Bukan lain adalah pemuda yang tadi duduk di rumah makan, yang berbeda dengan orang lain, sama sekali tidak mengacuhkannya, bahkan ketika bertemu pandang, segera mengalihkan pandang matanya. Siapa kau? Pemberontak pula bentak si tinggi besar. Akan tetapi si muka kuning terbelalak memandang pemuda itu. Engkau, bukankah engkau? Siat si yang kun tanda tanya si tinggi besar terkejut mendengar ucapan rekannya dan kini dia pun mengenal pemuda itu. Kalau tadi dia mengenalnya adalah karena pemuda itu berpakaian biasa, sedangkan dia mengenalnya sebagai seorang panglima yang selalu berpakaian seragam. Siat si yang kun, ga, gadis ini, ia seorang pemberontak? Katanya dan sikapnya seperti orang ketakutan. Tutup mulutmu bentak pemuda itu dan sikapnya sungguh amat berwibawa, seperti sikap seorang atasan terhadap anak buahnya. Kalian kira aku tidak mengetahminya? Sejak di rumah makan aku sudah melihat dan mendengar kalian mengganggu nona ini dan sekarang kau katakan dia pemberontak. Ulah kalian tidak seperti perwira, sepantasnya menjadi buaya-buaya darat rendahan setelah berkata demikian, dengan cepat sekali tubuhnya bergerak. Si tinggi besar dan si muka kuning mengadu dan terpelanting, dan semua para jurid yang tadi mengepung kuilan juga seorang demi seorang terpelanting keras dihajar oleh pemuda itu. Kuilan berdiri dengan pandang mata penuh kagum. Pemuda itu memang hebat, pikirnya. Wajahnya tampan, sikapnya gagah perkasa, juga jelas baik budi dan adil, dan melihat gerakannya tadi, tentu memiliki ilmu silat yang tangguh. Pemuda itu memandang marah kepada belasan orang yang sudah direbohkan semua. Nah, sekarang pergilah kalian kalau sekali lagi aku memergoki kalian berbuat jahat, tentu takkan kuampun lagi. Pergi bagaikan sekawanan anjing ketakutan, belasan orang itu merangkak pergi. Nona, maafkanlah mereka. Memang mereka itu orang-orang kasar yang sudah sepantasnya menerima hajaran keras, kata pemuda itu, kini berhadapan dengan kuilan dan memberi hormat. Kuilan cepat membalas penghormatan itu. Terima kasih, gadis ini merasa rikuh dan salah tingkah, kedua pipinya kemerahan. Akan tetapi, diam-diam ia merasa penasaran karena tadi mendengar betapa si tinggi besar menyebut pemuda ini si Aciangkun, berarti bahwa pemuda ini juga seorang perwira pasukan pemberontakan lusan yang telah menduduki kota raja. Apakah mereka itu anak buahmu dan kau? Seorang perwira gadis itu mengangkat muka memanjang dan dua pasang metu bertebu panjang. Menghadapi pandang mati yang lembut namun tajam penuh selidik itu, si pemuda nampak gugup juga. Pemuda perkasa yang tidak pernah gentar menghadapi lawan yang bagaimanapun juga, kini menjadi gugup begitu pandang matanya bertemu dengan sepasang metu yang amat jeli dan lembut, amat indah namun juga begitu tajam sinarnya. Kembali pemuda ini mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, Dugaanmu memang benar, Nona. Namaku Siasu Beng dan aku memang seorang, Panglima Kerajaan, Ah tentu saja Kuilan merasa tidak senang dan mengerutkan alisnya, akan tetapi ada sesuatu yang menarik dalam ucapan pemuda itu. Ketika mengaku dirinya sebagai Panglima Kerajaan, pemuda itu kelihatan ragu dan juga sungkan atau malu-malu. Nona, harap jangan salah sangka katanya cepat. Biarpun aku seorang Panglima, namun sesungguhnya aku menentang pemberontakan anlusan, S.S.T.T.T. Kuilan merasa khawatir kalau-kalau ucapan itu terdengar orang lain dan ia memandang kesekeliling. Nona, begitu engkau melawan tiga orang perwira dan pasukannya tadi aku sudah menduga bahwa engkau tentulah seorang yang menentang pemerintah baru Ciyangkun, Aih, Nona, jangan sebut aku Ciyangkun, mari kita bicara di tempat lain, di sini merupakan jalan raya, kata Kuilan dan Sia Subeng mengerti akan maksud gadis itu. Dia mengangguk lalu mengajak gadis itu meninggalkan jalan raya dan tak lama kemudian mereka sudah duduk berhadapan di atas batu, di sawah ladang yang sunyi dan dari tempat itu mereka dapat melihat kesekeliling yang terbuka sehingga mereka tidak perlu takut diintai dan didengar orang lain. Nona, aku telah memperkenalkan diri. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah Nona? Kulihat Nona memiliki ilmu silat yang tangguh, Kuilan sudah bersepakat dengan adiknya bahwa mereka berdua tidak akan mengganti nama, akan tetapi akan menanggalkan nama keluarga mereka agar tidak dikenal orang. Nama keluarga Ku Kui dan nama Kuilan, jawabnya. Nona Kuilan, nama yang indah sekali kata pemuda itu sambil tersenyum dan Kuilan mencatat lagi sifat yang menarik pemuda itu di samping ketampanan dan kegagahannya, yaitu pemuda ini pandai bicara dan pandai pula merayu. Kalau boleh aku mengetahui, Nona dari perguruan manakah Kuilan tersenyum dan siasubeng merasa jantungnya seperti akan copot. Senyum itu demikian manisnya. Maaf, Ciyangkun. Aduh, Nona Kuilan, jangan sebut aku dengan pangkat yang menyakitkan hati itu, akan tetapi seorang panglimat, itu hanya demi perjuangan menentang pemberontakan lusan, harap sebut saja namaku atau cukup dengan to aku, kakak, saja tapi engkau pun menyebutku Nona, kata Kuilan, diam-diam merasa heran mengapa ia dapat begini akrab dengan cepatnya. Baiklah, aku siau moi, adik, dan engkau menyebutku to aku. Nah, lanjutkan ceritamu, siapakah gurumu dan engkau dari perguruan mana lan moi, adik lan? Kuilan merasa berdebar mendengar sebutan itu, entah mengapa, sebutan itu biasa saja tetapi keluar dari mulut pemuda itu terdengar demikian mesra dan indah. Maaf, to aku, aku bukan dari perguruan manapun, dan terus terang saja, suhuku melarang aku memperkenalkan namanya, harap engkau maklum tentu saja kuilan mengatakan demikian hanya untuk menyembunyikan keadaan dirinya. Ah, tidak mengapa, lan moi? Memang, sebagai seorang gadis sepertimu ini, tentu saja tidak semestinya kalau baru saja bertemu lalu menceritakan segala sesuatu mengenai dirimu. Baiklah aku yang akan lebih dulu memperkenalkan keadaanku. Sejak muda sekali aku telah menjadi perwira dan aku ditugaskan di utara, di bawah perintah kemandanku, yaitu Panglima Anlusan. Aku mengikuti setiap perkembangan dan mengetahui semua gerakannya, dan sebetulnya aku sama sekali tidak setuju ketika dia menggerakkan pasukan untuk memerontak dan menggulingkan kerajaan Teng, akan tetapi kenyataannya, sekarang Anlusan telah menggulingkan kerajaan Teng dan engkau tetap, kenapa tidak kau lanjutkan, lan moi? Katakan saja bahwa kenapa aku tetap menjadi Panglimanya, berarti aku membantu pemerontakannya? Memang aku akui hal itu. Habis, apa yang dapat dilakukan seorang bawahan seperti aku? Terpaksa aku membiarkan dia melakukan pemerontakan. Akan tetapi, diam-diam aku selalu mencari kesempatan untuk menggulingkannya, bahkan kalau mungkin membunuhnya diam-diam aku mulai menghimpun tenaga untuk menguasai pasukan, dan mengadakan pendekatan dengan para perwira yang diam-diam masih setia kepada kerajaan Teng. Nah aku sudah membuka semua rahasiaku kepadamu, nona eh, adik lan, kuilan merasa senang bukan main. Pemuda ini jelas tidak berbohong, dan mengapa begitu percaya kepadanya sehingga membuka rahasia yang dapat membahayakan nyawanya itu? Kalau sampai rahasia itu ketanuan, tentu pemuda akan celaka. Ia merasa girang telah dipercaya sedemikian rupa. Terima kasih atas kepercayaan to aku, dan maafkan keraguanku tadi sekarang aku mengerti dan aku tidak menyalahkanmu, bahkan aku kagum sekali akan usahamu menghancurkan pemerontak. Engkau seorang gagah yang setia kepada kerajaan, dan bagaimana dengan engkau sendiri, lan boy? Engkau seorang gadis yang cantik jelita dan berilmu tinggi. Hendak kemana dan dari manakah? Tentu saja kalau aku boleh mengetahui, kuilan menghela nafas panjang. Biarpun dia sudah percaya kepada pemuda yang menarik perhatiannya ini, yang amat dikaguminya, akan tetapi ia sudah bersepakat dengan adiknya bahwa mereka harus merahasiakan keluarga mereka dari siapapun juga. Bukan saja karena ayah mereka adalah menteri yang kok tiong yang terkenal, akan tetapi lebih dari itu, bibinya adalah selir yang kuihwi yang lebih terkenal lagi. Ia bahkan merasa malu untuk mengakui bahwa ia adalah keponakan dari yang kuihwi. Aku hendak menyusul ayah ke barat, airh, dimanakah ayahmu itu, lan mayayahku mengawal seri baginda mengungsi ke barat, lega rasa hati kuilan karena bagaimanapun juga, ia tidaklah sama sekali berbohong. Ayahnya memang mengikuti kaisar mengungsi, ia tidak berbohong, yang dirahasiakannya hanyalah keluarganya. Pemuda itu nampak terkejut. Ah, kiranya ayahmu seorang pengawal seri baginda. Kiranya keluargamu juga keluarga yang setia kepada kerajaan teng aku girang dan bangga sekali dapat berkenalan denganmu, lan moi. Kalau begitu, jalan yang kita tempuh mempunyai tujuan yang sama, yaitu menentang pemberontakan lusan dan menegakkan kembali kerajaan teng hanya kita berbeda ker dan jalan aku yakin kelak kita akan dapat saling bantu dalam perjuangan kita, mudah-mudahan begitu, toh aku. Sekarang malam hampir tiba, aku harus melanjutkan perjalanan, gadis itu bangkit berdiri. Shia Subeng termenung dan menghelai nafas. Entah mengapa, tiba-tiba saja aku merasa kehilangan dan berduka, lan moi, seolah aku akan berpisah dengan seorang sahabat yang sudah lama aku kenal. Sayang sekali bahwa jalan kita bersimpang, engkau ke barat dan aku kembali ke kota raja akan tetapi, aku selamanya tidak akan melupakanmu, lan moi, terima kasih, engkau baik sekali, toh aku. Aku pun, tidak akan lupa kepadamu, jaga dirimu baik-baik, lan moi setelah sejenak saling pandang dengan sinar matu yang membawa serta seribu satu macam perasaan, kedua orang muda itu pun saling memberi hormat dan berpisah. Namun, keduanya melangkah seperti orang yang lesu dan kehilangan. Saling membayangkan wajah masing-masing. Tanpa mereka sadari, kedua insan itu telah saling jatuh cinta. Malam itu gelap dan dingin, apalagi hujan rintik-rintik sejak senja tadi membuat orang enggan keluar dari dalam rumah. Kota raja nampak sunyi dan hanya orang-orang yang mempunyai keperluan penting saja memaksa diri keluar rumah, mengenakan gaju tebal dan melindungi kepala dengan tayung. Di tempat yang biasanya ramai dikunjungi orang saja, seperti di rumah makan, di toko-toko, malam itu sepi sekali. Apalagi di tanah kuburan umum itu. Sunyi dan bahkan menyeramkan. Pada malam terang bulan saja, jarang ada orang berani memasuki tanah kuburan yang hanya ramai dikunjungi pada hari-hari tertentu saja, itu pun di siang hari di mana keluarga si mati datang untuk bersembahyang. Akan tetapi pada malam gelap dingin dan grimis itu, tak seorang pun yang sehat atalnya akan mau masuk ke dalam tanah kuburan. Akan tetapi, pada malam yang menyeramkan itu, yang kuigi berlutut di depan sebuah kuburan dan menangis kerisak-kisak. Ia mencoba untuk menahan agar tidak mengeluarkan suara terlalu keras, akan tetapi tetap saja ia memanggil-manggil ibunya sambil menangis. Membayangkan ibunya membunuh diri ketika rumah mereka diserbu pemberontak dan ibunya terancam oleh para penyerbu untuk diperkosa. Siang tadi, setelah beberapa hari berada di kota raja, ia berhasil menemukan seorang wanita tua bekas seorang di antara pelayan keluarga mereka dan dari pelayan inilah ia mendengar segalanya. Ayahnya pergi mengikuti kaisar mengungsi, akan tetapi ibunya tidak mau meninggalkan rumah karena menanti kembalinya kakaknya, Yang Chin Han, ia sendiri dan mencinya. Dan ibunya berada di rumah ketika kota raja diserbu dan rumah mereka pun diserbu pemberontaklah harus menahan hatinya siang tadi, menanti sampai malam tiba baru ia datang ke tanah kuburan umum dan mengunjungi makam ibunya. Sebuah makam biasa saja, seperti kuburan penduduk biasa. Padahal ibunya adalah seorang nyonya menteri. Ibu, maafkan aku, ibu, ia terseduh. Tiba-tiba, pendengarannya yang tajam menangkap gerakan tajam menangkap gerakan orang di belakangnya. Cepat sekali, tubuh yang tadinya berlutut di atas tanah yang becek oleh air hujan itu melompat, memutar tubuh dan ia sempat melihat sesosok bayangan menyelinap pergi. Kedukaan yang mendalam membuat kuidi mendendam dan marah sekali kepada pemberontak yang telah menghancurkan keluarga orang tuanya dan membuat ibunya membunuh diri. Ia menduga bahwa yang melihat dan mendengarnya tadi tentulah orangnya pemberontak atau pemerintah yang baru. Maka, kemarahannya ditimpakan kepada bayangan itu dan dengan gerakan bagaikan seekor burung walet keluar diri dalam guha, ia pun melompat ke arah bayangan tadi dan langsung saja menyergap dengan tamparan ke arah pelipis orang itu. Nguut, lak tamparan itu tertangkis dan ternyata bayangan itu memiliki tenaga yang cukup kuat sehingga tangan kuidi yang menampar tadi tertangkis dan terpental. Gadis itu menjadi semakin marah. Begitu kedua kakinya turun ke atas tanah, ia pun sudah mencabut pedangnya dan menyerang bayangan hitam itu. Terjadilah perkelahian seru ketika bayangan itu menggunakan sebuah tongkat melakukan perlawanan dan ternyata lawan yang diserang kuidi itu pun lihai bukan main. Malam itu gelap sekali dan hanya sekali-kali ada cahaya kilat di angkasa. Perkelahian itu lebih dikendalikan oleh ketajaman pendengaran mereka. Bayangan itu menangkis dan mengelak, juga balas menyerang sambil mundur sehingga tiba di pintu gerbang tanah kuburan, di mana terdapat sebuah lampu gantung yang memberi penerangan yang redup dan lemah sekali, namun cukup bagi mereka untuk dapat melihat bayangan masing-masing. Kuibi tidak dapat melihat wajah orang itu, akan tetapi dari bentuk tubuhnya, ia dapat menduga bahwa lawannya seorang laki-laki yang tubuhnya sedang. Akan tetapi yang membuatnya ia penasaran adalah kecepatan gerakan orang itu yang ternyata biarpun tidak seringan gerakannya sendiri, orang itu dapat menghalau setiap perangannya, seolah lawan yang amat lihai. Dan ilmu tongkat orang itu pun aneh dan berbahaya sekali, maka ia harus mengubah gerakan pedangnya, tidak sepenuhnya mengandalkan ilmu pedang Sian Li Kiam Sud, melainkan dicampur dengan gerakan Hang In Sin Pang, tongkat sakti angin dan awan, yang seharusnya dimainkan dengan Toya, akan tetapi terpaksa ia mainkan dengan pedangnya, dan berulang-ulang terdengar suara kaget dan kagum dari lawannya. Tiba-tiba di angkasa terdengar ledakan keras menyusul cahaya kilat yang amat terang. Biarpun hanya beberapa detik, namun cukup bagi kedua orang itu untuk saling melihat muka dan kuibi cepat menahan serangannya dan berseru, Hang Koko tanda seru pemuda itu tertawa dan suara tawa ini meyakinkan hati kuibi bahwa Ong yang diserangnya tadi memang kakaknya, yang Chin Han. Di moi, ilmu silatmu sekarang hebat Hang Koko, ah, Hang Koko ibu kita, gadis itu menubruk menangis terseduh-seduh dalam rangkulan kakaknya. Chin Han mencoba untuk menahan hatinya, akan tetapi tetap saja dua matanya menjadi basah. Dia membiarkan adiknya menangis di dadanya dan air mati adiknya itu turun seperti hujan rintik-rintik. Kemudian, setelah membiarkan kuibi menangis beberapa saat lamanya, dia mengusap kepala adiknya dan suaranya terdengar gembira. Adikku yang manis, di mana kegagahanmu? Engkau sudah demikian tangguh sekarang, akan tetapi malah bertambah cengeng. Ibu memang sudah meninggal dunia, akan tetapi itu sudah takdir Tuhan, tidak ada gunanya ditangisi. Hentikan tangismu. Kuibi memang memiliki hati keras, maka ia segera dapat memulih hatinya dan kini mereka berdua mencari perlindungan di bawah atap seng makaming lebih terawat. Pertemuan itu setidaknya merupakan hiburan bagi kuibi, dan mereka saling bertanya, lalu saling menceritakan pengalaman masing-masing. Kuibi dirang mendengar bahwa kakaknya ini telah menjadi murid Sintung Kai Ong, pengemis sakti yang pernah mengajarkan Sian Li Kiam Sud kepada ia dan encinya, dan sebaliknya, Chin Han kagum mendengar bahwa kedua orang adiknya menjadi murid seorang huasyo sakti. Akan tetapi, di mana Lan Moi kenapa tidak bersamamu di sini? Tanya Chin Han. Kami memutuskan untuk membagi tugas dan berpisah, Koko. Encilan pergi ke barat menyusul rombongan kaisar ketika kami mendengar bahwa ayah ikut kaisar mengungsi ke barat, sedangkan aku ke kota raja ini untuk melihat keadaan keluarga kita. Sungguh menyedihkan mendengar bahwa ibu telah meninggal dunia, membunuh diri ketika rumah kita diserbu pemerontak. Mudah-mudahan saja ayah yang mengikuti kaisar ke barat dalam keadaan selamat dan, kenapa, Han Koko Ibi bertanya ketika tiba-tiba lengannya dipegang oleh jari-jari tangan kakaknya dengan kuat. Adikku, apakah engkau ini masih adikku kuib yang tabah dan pemberani, tidak cengeng dan periang, lincah jenaka dahulu itu ih? Engkau ini aneh saja, Han Koko. Tentu saja aku masih seperti dulu kalau begitu, kuatkan hatimu dan dengar baik-baik, kata Chin Hon masih tetap memegang lengan adiknya. Ayah kita telah tewas pula dalam perjalanan ke barat, ayah Bimoy, ah, Bimoy Chin Hon cepat memeluk adiknya karena tiba-tiba tubuh adiknya itu menjadi lemah dan terkulai dalam pelukannya. Pingsan. Sekuat-kuatnya hatiku Ibi, baru saja ia menangisi kematian ibunya depan makam yang tak terawat, Sekarang tiba-tiba saja mendengar bahwa ayahnya juga telah tewas, maka ia tidak kuat dan roboh pingsan. Chin Hon menolong adiknya dan setelah menotok beberapa jalan darah gadis itu siuman kembali dan mereka berdua kembali menangis. Akan tetapi hanya sebentar Kui Ibi menangis.